Golok Sakti Jilid 19 Cubitan yang menimbulkan kenangan Kita ikuti Ho Tiong Jong setelah berpisah dengan Ieha lantas ia lari ke Gunung Hul Cui San dari tempat mana ia memandang ia bisa memandang lembah Liu Soa Kok di pagi hari. Di bawahnya sinar metu hari pagi tampak padang pasir yang putih mengasih pemandangan yang indah. Dalam hatinya merasa gelisah memikirkan Kim Hang Jie yang ada kesana, di gua wapak contong tempatnya si kakek aneh yang terkenal ganas dan kejam. Tiba-tiba ia melihat dua bayangan orang yang naik kuda di kaki gunung sedang menuju ke tempat sengeng. Lantas saja Ho Tiong Jong mengenali satu di antaranya ada Seng Giok Chin, dalam hati berpikir, apakah Giok Chin sudah kembali dari sana? Mungkin Hang Jie sudah menemukan ajalnya di sana, maka Giok Chin sudah kembali dengan tangan kosong pikirnya tentu tidak ada gunanya ia lama-lama dalam goa kakek aneh itu, karena Kim Hang Jie toh sudah mati. Rupa-rupa pikiran saat itu telah mengaduk dalam otaknya si anak muda. Bayang ap nona Kim yang cantik menarik dengan dua sujungnya di kedua belah pipinya yang halus botoh memikat hati, membuat Ho Tiong Jong melamun ke nasa yang lampau, di mana ia telah menerima banyak budi dari gadis cilik, Hang Jie, itu, selama ia belajar silat 12 jurus ilmu golok keramat dari engkongnya. Tanpa disadari dengan pelahan-lahan ia bertindak. Belum lama ia berjalan, ia mendengar di sebelah depan ada orang bicara, cepat-cepat ia menghampiri lalu menyelingkar di balik pohon ketika ia sudah datang dekat kepada orang-orang yang bicara tadi, yang bicara tadi, yang ternyata bukan lain daripada Hui Xiao Cheng yang mukanya kasar dan kakaknya si Hui Seng yang bersama-sama dengan nona Lau Hangen. Pada saat itu tampak nona Lau Weir mukanya muram, yang dikesalkan, apa mungkin ia memikirkan perginya Kim Hang Jie ke tempatnya si kakek aneh, yang belum diketahui bagaimana nasibnya si nona di sana? Terdengar Hui Song Cheng berkata, itu putrinya Seng Po Chu, Seng Giok Chin semalaman suntuk gentayangan tidak berani meneruskan perjalanannya, betul-betul dia bikin kita celaka. Hui Xiao Cheng mengerutkan alisnya ya, memang di tempat ini ada sangat berbahaya katanya. Pasir berjalan, liusua, yang harus dilewati sangat angker setiap orang yang berjalan di atas pasti menemukan bahaya yang tidak diingini. Semua mua ada gara-garanya Cogo Antiong, nyeletuk Lau Hangen. Orang Si Cho itu telah membunuh musuh dengan meminjam tangannya lain orang, betul-betul terkutuk perbuatannya itu, Hui Xiao Cheng tidak berkata apa-apa. Matanya tampak mengawasi di sekitarnya. Tiba-tiba ia berkata, Seng Kang, coba keluarkan tambang panjang yang digemblok di punggungmu aku hendak mencoba-coba pasir berjalan ini. Hui Seng Kang terbelalak matanya mengawasi ayahnya. Ayah katanya gugup. Kau kenapa? Tanya Seng Ayah. Jangan kita coba-coba menempuh bahaya sendiri ayah, coba lihat itu gerombolan Seng Pucu, semuanya juga ada membawa tambang, akan tetapi mereka masih belum berani turun tangan. Terserah sama mereka, memotong Seng Ayah dengan mata melotot, mereka mana dapat menandingi ayahmu, lekas keluarkan jangan banyak rewel. Hang Tiong Jong kini tahu kalau Hui Xiao Cheng itu kiranya ada cungcu dari keluarga Hui, pantasannya ada demikian sombong dan angkuh, pikirnya. Hui Seng Kang melihat ayahnya berkeras, ia tidak dapat membantah, dengan apa boleh buat menurunkan tambangnya kira-kira 30 tumba. Nona Lau juga menurunkan tambangnya, diberikan pada Hui Seng Kang untuk disambung menjadi lebih panjang, kemudian diberikan pada Hui Xiao Cheng. Lalu dia turgulungan tambang supaya beres untuk dibawa terbang oleh si jago tua. Tampak Hui Xiao Cheng, sambil memegangi ujung lambang yang dibelitkan pada pergelangannya, telah mengerahkan tenaga dalamnya, ia menarik napas dalam-dalam seketika lamanya, tiba-tiba ia enjot tubuhnya melesat seperti juga anak panah cepatnya meluncur kira-kira 20 tumbak jauhnya. Adik ini berkata sukalah kau bantu menolong ayahku jangan sampai dia mengalamkan kecelakaan. Belum habis bicaranya, hatinya kaget bukan main ketika mendengar ayahnya berteriak, celaka. Hai Sui Cheng tampak bergulat dengan pasir, yang hendak menarik masuk ia ke dalam. Tampak ia sudah amblas sehingga pinggangnya. Bukan main gelisahnya Hui Sengkeng, sambil berteriak supaya Nonalau bantu turun tangan, ia memegangi. Kencang-kencang tambang dan coba menarik ayahnya keluar dari dalam pasir yang sudah menelan ia sehingga pinggang. Nonalau juga kelihatan kaget, ia membantu sungguh-sungguh pada Hui Sengkeng dan sebentar lagi tampak tambang tercetar. Kiranya Hui Sengkeng dengan menggunakan ilmu mengentengi tubuhnya dibantu dengan lambang, ia beruntung dapat lolos dari cengkeraman malaikat tel maut. Hui Sengkeng menarik napas lega melihat ayahnya kini sudah berdiri di tempat yang aman rupanya di atas pasir berjalan itu ada bagian-bagian yang berbahaya dan yang tidak. Yang berbahaya ialah yang telah dipasangi alat rahasia oleh si kakek Anesou Kiehon yang dikendalikan dari dalam goanya, kini Hui Sengkeng berdiri di bagian yang tidak terbahaya. Tidak lama ia sudah njot tubuhnya dan balik lagi berkumpul dengan anaknya dan Nonalau. Dengan air muka masih pucat Hui Sengkeng berkata, Iya, betul-betul berbahaya, baiknya aku yang mencoba, sehingga dapat menghindarkan diri dari cengkramannya pasir ajaib itu. Kita sekarang sudah tahu berbahayanya, maka tidak usah kita tergesah-gesah menyeberangi pasir berjalan ini. Tapi, Hui Sengkeng, bagaimana baiknya dengan Toa Ko Kuchong yang sudah dua hari lamanya di sana nyeletuk Nonalau? Adik Lau, Hui Sengkeng menalangi ayahnya menjawab, Apa kau tidak lihat bagaimana berbahayanya ayah barusan? Maka kita tidak boleh tergesah-gesah harus kita berunding dulu bagaimana baiknya untuk menolong mereka yang ada di sana, Lau Hang ingbungkam, tapi diam-diam hatinya merasa kurang puas. Ya, kau tak perlu gelisah, kata Hui Siao Cheng. Giyok Chin yang cerdik tidak berani sembarangan menempuh bahaya, yang perlu sekarang, sebaiknya kita kesampingkan dahulu kepentingan sendiri harus kita bersatu dalam tujuan hendak menolongi orang. Dengan demikian barulah bisa diharap kita dapat mengatasi kesulitan dan usaha kita dapat berjalan dengan aman. Kemudian, mereka bertiga sambil pasang ngomong, telah meninggalkan tempat itu. Ho Tiong Jong yang menyaksikan Hui Siao Cheng punya ilmu mengentengi tubuh demikian mahir, sehingga dapat meloloskan diri dari terkamannya pasir ajaib diam-diam mengagumi pada orang tua itu. Kini melihat mereka sudah meninggalkan tempat itu diam-diam mereka berpikir, tapi tidak tahu siapa-siapa di antaranya pentolan-pentolan dari perserikatan benteng perkampungan itu yang berani menempuh bahaya terlebih dahulu. Ya, sebaiknya aku mencari tempat sembunyi, supaya mereka tidak mengetahui aku ada di sini. Ia lalu meneliti di sekitarnya tempat itu. Tidak jauh dari tempat ia berdiri kelihatan ada satu batu besar ia menghampiri dan ternyata di bawahnya ada sebuah goa. A-a-a-a, ini ada tempat yang aman pikirnya, maka ia sudah lantas masuk ke dalamnya dan di situ ia duduk bersemedi, ia sudah beberapa malam tidak tidur, tidak heran kalau ia sudah kepulasan dan tidur nyenyak. Tau-tau, ketika sinar matahari merah menyorot di tempat itu, membuat ia kaget dan cepat-cepat lompat bangun dan keluar dari goa, gunakan ilmu lari cepatnya masuk ke dalam rimba yang banyak pepohonannya. Ia putar otaknya untuk mencari jalan bagaimana ia bisa menyeberangi lembah pasir berjalan itu dengan selamat. Mendadak ia mendapat suatu kera, lekas ia gunakan goloknya menebang dua cabang pohon yang kokoh, ia bikin dua batang cabang itu macam tongkat. Ia gunakan sepasang tongkat itu sebagai gantinya pengunjuk jalan untuk mencari bagian-bagian jalanan yang tidak terbahaya. Perlahan-lahan ia sudah berjalan di atas pasir ternyata ia tidak mendapat halangan apa-apa, hatinya ia semakin besar, maka ia percepat jalannya dan tidak lama kemudian benar saja ia sudah berada di seberang di bawahnya puncak gunung uksi banleng. Diam-diam ia bersenyum mewah mengingat percobaan yang dilakukan oleh Hui Xiao Cheng yang tidak berhasil. Pikirnya, ia ada lebih pandai menggunakan akal dan sudah bisa sampai dengan selamat di tempat tujuan tapi Hotiong Jong tidak tahu bahwa ia bisa selamat menyeberangi lembah pasir berjalan karena alat rahasianya tidak dikerjakan oleh Soh Kiehon. Kakek aneh itu pada saat Hotiong Jong menyeberangi padang pasir yang angker itu, sedang nyenyaknya tidur, karena terus-terusan dua hari dua malam tidak tidur karena mendapat gangguan dari orang-orangnya sengkipo. Coba kalau si kakek dalam sadar, tentu tidak begitu mudah Hotiong Jong dapat melalui padang pasir berjalan itu, kalau tidak sampai ia mengalami celaka karena ditelan oleh pasir seperti kejadian dengan Hu Chong dan kawan-kawannya. Hotiong Jong setelah berdiri sejenak mengawasi padang pasir yang ia telah lewati barusan, lantas membuang sepasang tongkat kayunya. Anak muda itu bukannya takut mati ditelan pasir, ia makanya ingin selamat sampai di seberang, karena hatinya ingin menolongi Kim Hang Jie. Untuknya, kematian tidak menjadi soal, karena ia tahu ia tak bakalan mati karena racunnya tak sekai ia ingin. Sebelumnya mati ia dapat menolong dahulu orang yang ia hargakan tinggi kebaikannya. Dilain saat Hotiong Jong sudah naik ke puncak gunung, ia lihat banyak sekali terdapat goa-goa, entah betapa banyaknya ia tidak dapat menghitungnya. Belum berapa tombak ia jalan, tiba-tiba ia berhenti di sebuah batu besar. Ketika matanya memeriksa keadaan di situ, ia melihat di batu besar itu ternyata ada sebuah goa. Orang tidak mudah melihatnya karena kealingan oleh batu besar tadi. Selainnya ini, Hotiong Jong dapatkan di sana-sini di atas batu-batu ada liurnya dari binatang berbisa yang sudah menjadi kering karena kesorotan matahari. Hatinya berdebar mengingat kemungkinan Kim Hang Jie sudah binasa menjadi mangsanya binatang berbisa. Ia lalu berjalan masuk ke dalam goa, ternyata dalam goa itu amat bersih, di atas jalannya hanya kedapatan pasir putih, tidak kedapatan sebutir batu pun, mulut goa besar dan tinggi, dinding sekelilingnya ada dari batu kemala putih, begitu pun lantainya hingga tampaknya terang dan resik. Dilihat keadaannya goa ini seperti juga tempatnya orang yang mengasingkan diri, memang membuat orang merasa betah menempati goa ini, keadaannya tentram dan sunyi, jauh sekali bedanya kalau dibandingkan dengan goa yang barusan Hotiong Jong masuki dan bersema di kepulasan, dalam goa yang terdahulu itu selain tempatnya kecil sempit, juga banyak kutu-kutu dan lain-lain binatang berbisa. Selagi ia terpesona menyaksikan keadaan dalam goa itu, tiba-tiba hidungnya mengendus bau harum. Hatinya heran, karena di tempat itu di mana ada tanaman bunga karena tidak ada sebatang rumput pun yang hidup di situ. Terdorong oleh perasaan kepingin Tau Hotiong Jong telah memasuki goa itu lebih dalam lagi. Berjalan tidak lama ia menemui sebuah kamar batu yang terang, keadaannya kosong tidak ada perabotan apa-apa, ia hanya melihat ada satu pot bunga besar yang digantung setinggi lima kaki pada dinding kamar. Ketika diperiksa dalam pot itu ada ditanami bunga degan pasir sebagai tanahnya, tampak bunga itu hidup subur dan menyiarkan bau harum sebagaimana yang dapat diendus olehnya tadi. Pot itu berbentuk 4 kuah 8 persegi makin didekati harumnya bunga makin keras hingga Hotiong Jong tidak tahan dan keluar dari kamar itu. Tidak jauh dari kamar tersebut ada kamar pula, kamar-kamar batu itu dibangun dengan indahnya dan seperti ada mengandung rahasia. Hotiong Jong penasaran lalu keluar goa lagi, di mulut goa ada pintu bikinan alam yang kokoh kuat, depan mulut goa tanahnya berpasir halus dan empuk ketika ia coba-coba berjalan di atasnya, pikirannya di dalam goa itu pasti ada penghuninya yang tinggi ilmunya. Apakah ia ada kakek So Kiehon yang dimaksudnya? Dengan menemui kakek itu, pikirnya, ia akan dapat tahu perihal keadaannya Kim Hang Je apakah si nona masih dalam selamat atau sudah binasa di antuk binatang beracun yang banyak berkeliaran di situ. Memikir ke situ, lantas Hotiong Jong putar lagi badannya memasuki pula goa tadi, dengan goloknya ia ketok-ketok di sekitar dinding, seolah-olah ia ada mencari alat rahasianya. Tapi ia tidak mendapatkan apa-apa selamanya suara membalik dari ketokan goloknya itu berbunyi mengaung. Ia masih panasaran, lalu masuk ke dalam kamar tadi yang ada pot bunganya. Setelah memeriksa di sekitar kamar tidak ada apa-apa yang mencurigakan tangannya. Ia iseng sadah mendorong-dorong pot berbentuk pot kuah itu ke kiri, sedikit pun tidak bergerak akan. Tetapi ketika didorong ke kanan mendadak ia mendengar suara berkelelek dan pot itu menggeser tiga dim. Aaaa, ini tentu kuncinya untuk masuk ke kamar rahasia pikirnya. Ia lalu yang menggoyang-goyangkan pot itu, segera terdengar seperti suara terbukanya pintu. Benar saja Ho Tiong Jong lihat pada dinding kamar batu itu ada terbuka sebuah pintu. Ho Tiong Jong menjadi girang lalu ia memasuki pintu tadi, kiranya di situ juga ada sebuah kamar. Tapi kamar di situ beda dari yang sudah-sudah karena terlihatlah diperlengkapi dengan perabotan yang indah-indah seperti meja kursi dan tempat tidur. Batu kemalap putih yang melapis dinding dan lantai tampak berkilat terang, hingga keadaan di sini ada lebih terang dari kamar lainnya. Di atas pembaring Ho Tiong Jong lihat ada satu kakek kurus kering sedang bersemedi cepat-cepat. Ho Tiong Jong mendekati dan menjura memberi hormat, katanya. Harap Kiam Puee suka memaafkan Bu An Puee yang sudah lancang masuk ke dalam tempat istirahat Kiam Puee di sini karena tidak mengetahui kalau dalam kamar ini ada penghuninya. Ho Tiong Jong beberapa saat menanti jawaban, tapi tidak juga ia mendengar suara si kakek yang bersender di dinding batu. Harap Kiam Puee suka memberi maaf, supaya Bu An Puee meninggalkan ruangan ini dengan lega, demikian Ho Tiong Jong berkata pula. Tapi lama ditunggu, jaga tidak mendengar orang tua itu membawa suara. Diam-diam anak muda itu mendongkol dalam hatinya, kenapa pikirnya sombong benar orang tua itu, ia sudah merendah sampai begitu rupa, akan tetapi dianggap sepi saja seolah-olah suaranya itu tak dapat didengar. Kini Ho Tiong Jong membuka matanya lebih lebar mengawasi kepada orang tua itu, hatinya tiba-tiba bercekat, dengan pelahan-lahannya menghampiri lebih dekat dan ketika diteliti, kiranya orang tua itu sudah menjadi mayat, pantasan tidak menjawab pomongannya tadi. Entah sudah beberapa lama kakek ini sudah menjadi mayat, keadaannya masih tetap seperti orang hidup yang sedang bersemedi. Tangannya tampak sedang memegangi patung kecil ditempelkan pada dadanya, agaknya seperti yang sangat menyayangi benda itu. Ho Tiong Jong iseng tangannya lalu mengambil patung itu dan dilihatnya. Astaga, patung itu bagus sekali, dibuat dari bahan batu kemala putih. Patung itu merupakan bentuk badan wanita yang sempurna, kecantikannya yang luar biasa, hingga Ho Tiong Jong terpesona dan tangannya menggetar memegangnya. Saat itu lantas berbayang air muka cantik jelita dari dua nona di depan matanya, mereka itu bukan lain dari Seng Giok Chin dan Kim Hang Jie. Ho Tiong Jong seperti juga sedang membanding-bandingkan keelokannya dua nona itu dengan patung yang ada di tangannya. Lama diadalam keadaan demikian, tiba-tiba terdengar ia menghela nafas dan berkata pada dirinya sendiri. Ya masing-masing ada membawa kecantikannya sendiri, siapa lebih hunggul sukar ditentukan, Giok Chin dan Hang Jie kelihatannya ada menaruh hati padaku, tapi, ah sayang aku seorang miskin, mana pantas aku menjadi pasangannya. Ho Tiong Jong jadi ngelamun. Dewi asmara agaknya mulai mengadu biru dalam hatinya yang masih kosong. Tapi Seng Dewi tak berhasil mendobrak hatinya, karena adanya pikiran rendah diri, bahwa ia bukan pasangannya dari nona-nona tingkatan atas itu. Dekat pembaringan itu terdapat satu meja kecil, di atasnya Ho Tiong Jong lihat ada batu kemala yang warnanya kemerah-merahan, hatinya tertarik dan lalu memegangnya, tiba-tiba ia rasakan hawa hangat nyelusup masuk ke seluruh badannya keluar dari batu tadi. Hatinya sangat heran, ia tidak tahu itulah ada batu kemala api, Hwe E. Giok, yang menjadi benda buruan dari tiga pemuda Huchong, Kong Sotek dan In Kie Seng datang ke tempatnya si kakek So Kie Ihan, ialah benda yang akan dihadiahkan kepada Kim Hang Jie. Ketarik oleh keajaibannya batu kemala api itu, tanpa merasa, ia sudah bakal main ditelapakan tangannya, kemudian dimasukkan ke dalam sakunya. Kemudian ia memandang lagi patung wanita cantik tadi, ketika diteliti kiranya pada patung itu ada ukiran tulisan yang berbunyi. Chai In sudah pulang ke alam baka, tak dapat hidup kembali. Hatiku menjadi kosong oleh karenanya, dunia yang luas bagaikan menjadi sempit. Tidak ada kebahagiaan lagi dalam dunia, maka aku menyusul dia ke tempat baka catatan Chie Keng. Ho Tiong Jong berdiri bengong setelah membaca ukiran tulisan tersebut. Pikirnya, orang tua itu bernama Chie Keng yang membuat patung wanita cantik bernama Chai In ia membuat itu sebagai kenangan akan istrinya yang sangat dicintainya itu yang mendahului ia pulang ke alam baka. Kebahagiaan hidup karenanya menjadi musnah dan hidupnya Chie Keng selanjutnya menjadi tidak ada artinya, akhirnya ia mengambil putusan untuk menyusul seng istri ke tempat baka. Kesian. Ya Chie Lopek, terdengar Ho Tiong Jong berkata sendirian, kau masih beruntung boleh dikata, karena kau sudah mengalami masa kebahagiaan hidup dan mengenangkan orang yang dicintai, tapi seperti aku, aku bernasib buruk. Hanya bahaya kematian saja yang dihadapi olahku sepanjang hidupku. Terluntah-luntah hidupku, di mana dan siapa orang tuaku, aku juga tidak tahu. Setelah berkata-kata demikian tampak wajahnya muram ia sangat berduka. Dengan sangat hati-hati ia telah taruh lagi patung batu kemala tadi di tempat asalnya itulah benda miliknya si kakek, tak dapat dibawa dari situ. Kemudian setelah meredah dari dukanya, Ho Tiong Jong keluar dari goa itu setelah terlebih dahulu menutup kembali kamar batu rahasia itu sebagaimana asalnya. Ia berjalan dengan tundukan kepala. Belum lama kakinya bertindak tiba-tiba ia mendengar suara seorang wanita memanggil namanya, ia menjadi celingukan mencari dari mana datangnya suara itu. Tiong Jong kembali ia mendengar orang memanggil suaranya merdu halus, tapi seperti mengandung sedih. Tidak heran kalau Ho Tiong Jong menjadi tidak sabaran. Pikirnya tentu wanita itu dalam keadaan sulit makanya suaranya ada demikian sedih. Tapi siapakah dia? Sebab yang mengetahui bahwa dirinya sudah hidup kembali hanya Seng Giok Chin dan Lila Satieya. Ketika untuk kesekian kalinya suara memanggil tadi terdengar, Ho Tiong Jong berteriak, Hei, kau ini siapa dan di mana adanya? Apakah kau ada Njieie? Oh, bukan, aku Sikim, jawab suara tadi. Hatinya Ho Tiong Jong terkejut tapi dibarengi oleh rasa girang, sebab orang itu tentu tidak lain daripada Kim Hangjie adanya. Saat itu seperti keluar dari tumpukan batu, maka cepat-cepat ia menghampiri tempat itu. Memang benar keluarnya dari sini, orang tidak tahu bahwa di sini terdapat sebuah goa karena kealingan oleh tumpukan batu yang tinggi. Betul saja tampak Nona Kim yang elok sedang berdiri mengawasi kepadanya dengan bersenyum, memperlihatkan sepasang sujennya yang memikat. Ho Tiong Jong buru-buru menghampiri dan sambil mencekal tangan si Nona yang halusia berkata, Oh, Tuhan, terima kasih, terima kasih, akhirnya aku dapat menemukan kau juga di sini, adik Hang. Engko Jong hanya ini saja yang meluncur dari mulutnya si gadis yang mungil saking terharunya dapat bertemu pula dengan pemuda pujaannya itu. Adik Hang, kau, belum usai bicaranya, telah dipotong oleh Kim Hang Ji Yee. Engko Jong, barusan kau menyebut namanya Njie Ieya, apakah sebenarnya memang kau datang ke sini hendak mencari padanya? Si Nona menanya dengan sungguh, agaknya seperti yang menaruh cemburu. Ho Tiong Jong bingung, tak dapat memberi jawaban lantas. Adik Hang, nanti aku akan menceritakan duduknya. Yang penting sebaiknya aku lekas-lekas menolong dirimu keluar dan tempat ini, apa memangnya kau betah tinggal terus-terusan di sini? Kim Hang Ji Yee deliki matanya yang jelis sambil mesem. HMM, siapa kesudian tinggal terus di sini? Tapi kau lihat. Apa aku bisa pergi begitu saja? Ia kata si Nona sambil perlihatkan tangan kirinya yang dirantai dengan rantai halus dan dicancang menembus ke dinding gua wa. Ho Tiong Jong terkejut melihatnya. Ah, adik Hang, bagaimana kau bisa diperlukan begini rupa? Tapi jangan khawatir, aku nanti putuskan rantai sekecil itu. Berbareng ia coba gunakan dua tangannya dan mengerahkan tangannya untuk memutuskan rantai kecil ini, tapi tidak berhasil biar bagaimana Ho Tiong Jong berdagingan juga, ia jadi penasaran lalu mencabut goloknya dengan senjata ini. Ia mencoba membacok putus, tapi hasilnya serupa saja tidak bisa putus. Masin penasaran, anak muda itu lalu pakai batu sebagai tatakan untuk membacok pitus rantai itu, tapi juga tidak berhasil, Ho Tiong Jong bukan main herannya, entah dengan bahan apa rantai yang demikian halusnya itu dibikin sehingga tidak dapat diputuskan oleh tenaga manusia dan bacokannya golok. Kim Hang Jie melihat Ho Tiong Jong menjadi kebingungan, lantas berkata, Eng Ko Jong, sebaiknya kita bercakap-cakap saja, jangan menghiraukan rantai yang mengikat tanganku ini. Habis apa kau mau terus-terusan di rantai begini saja? Menyelak Ho Tiong Jong. Sin Ona bersenyum getir, Eng Ko Jong, kita sudah lima tahun lamanya berpisah dan tidak bercakap-cakap selama tempo itu tentu kau ada mengalamkan banyak kejadian dalam perjalanan hidupmu, maka sukalah kau memberitahukan padaku. Ho Tiong Jong geleng-geleng kepalanya adik Hang, katanya, Sejak kitab terpisahan aku lantas bekerja dalam perusahaan Piao Kiok, dalam masa ini, kalau aku ceritakan benar-benar aku merasa sedih, tapi, ah, bagaimana dengan adik Hang sendiri? Kim Hang Jie bersenyum, sepasang sujennya memain menarik hati. Eng Ko Jong, aku ingin menanyakankah satu perkara, urusan apa? Kau tanyalah, menyalak si pemuda. Kau keluar masuk di sengkipo, apakah untuk pertama kalinya kau melihat aku lagi, apakah kau kenali itu gadis cilik yang menangis di pinggir sawah karena bonekanya kejemplung tanya si gadis sambil tersenyum manis? Ho Tiong Jong tertegun ia tidak pernah menyangka si Nona akan majukan pertanyaan ini, setelah saling pandang sejenak dengan penuh kenangan lama si pemuda menjawab. Adik Hang, masa aku sampai tak dapat mengenalkah si nakal? Eng Ko Jong, kau kau, si gadis nyeletuk sambil menyubit tangannya si pemuda. Aduh, teriak Ho Tiong Jong pura-pura kesakitan sambil mengusap-usap tangan yang kena cubitan halus dari si jelita. Sakit? HMM, sekali lagi kau berani mengatakan si nakal, aku cubit lebih keras lagi dari barusan, si pengancam dengan wajah agak cemberut. Ho Tiong Jong ketawa, ia mengawasi si cantik dengan sorot match lain daripada 5 tahun berselang, di waktu Kim Hang Jie masih anak-anak umur 12 tahun. Kini pandangannya penuh dengan rasa mesra dari seorang pemuda terhadap seorang gadis pujaannya, dahulu hanya merupakan pandangan kasih sayang dari seorang kakak terhadap adiknya saja. Si gadis bukannya tidak tahu perubahan ini, maka dari cemberut tadi wajahnya sudah lantas berubah bersenyum-senyum yang bikin orang melamun. Keduanya saling pandang, keduanya saling untuk menyatakan isi hatinya. Adik Hang, Ho Tiong Jong memecahkan. Eng Ko Jong. Jawab si gadis pelahan. Kembali sunyi, dan pasang metu saling pandang dengan penuh arti. Adik Hang, kata si pemuda, cubitanmu jauh bedanya dengan dahulu. Dulu bagaimana dan sekarang bagaimana, dahulu kasar dan sakit. Sekarang, halus seperti yang dielus. Kim Hang Jie tundukan kepalanya, wajahnya kemerah-merahan. Memang ia sendiri tahu, bahwa cubitannya Eng Ko Jong dahulu dan sekarang jauh bedanya. Dahulu sebagai anak nakal ia mencubit betul-betul, tapi sekarang setelah dewasa dan memandang Ho Tiong Jong sebagai pemuda pujaannya, cubitannya halus seolah-olah bergurau mengenangkan masa yang lampau. Suatu cubitan yang menimbulkan kenangan lama. Si pemuda berdiri bengong dengan penuh lamunannya. Lama mereka terbenam dalam masing-masing lamunannya. Ho Tiong Jong baru sadar ketika Hang Jie perlihatkan sujemnya yang memain dan matanya mengerling kepadanya. Eng Ko Jong kau masih belum meneruskan ceritamu mengenai aku, si gadis berkata pelahan. Adik Hang, jawab si pemuda ketika pertama kali kau disengkipo, aku merasa berat untuk menegur kau karena aku merasa bahwa diriku seorang lantang-lantung yang tidak berguna, mana adik Hang mau mengenalinya lagi? Eng Ko Jong nyeletuk si gadis. Ho Tiong Jong tersenyum getir, adik Hang memang aku keliru, sebab ternyata kau ada seorang nona yang berhati mulia, kau sudah menolong membuka totokan pada jalan darahku dan memberikan sebuah kikir untuk aku mengikir putus rantai, yang membelenggu diriku, oh, sungguh mulia hatimu semoga Tuhan memberkahimu selamanya. Eng Ko Jong, jangan berkata begitu. Maka, adik Hang, kata pula Ho Tiong Jong, ketika aku mendengar kau dalam bahaya, dengan melupakan diri sendiri yang berkepandaian rendah, sudah lantas datang ke sini dengan penuh pengharapan dapat menolong dirimu. Oh kau baik sekali Eng Ko Jong, tapi kenapa mula-mula kau menyebut En Cile? Adik Hang, kau jangan salah mengerti. Aku sebenarnya dianggap sudah mati oleh semua orang di Sengkipo, kecuali adik Giok dan En Cile yang mengetahui bahwa aku sebelumnya belum mati, maka selainnya mereka berdua, tentu siapa lagi yang mengenali padaku? Oh, begitu? Maaf untuk pertanyaanku yang tidak beralasan, Eng Ko Jong. Keduanya bersenyum mesra. Kim Hang Jie yang sangat kegirangan pikirnya, pemuda pujaannya ini benar-benar datang ke sini dengan menerjang bahaya adalah untuk menolong dirinya, bukan untuk menolong orang lain, dasar hatinya saja yang penuh cemburu, membuat barusan berulang kali ia kepingin diterangkan kenapa si pemuda menyebut En Cile bukannya adik Hang. Kini ia sudah dapat penjelasan cintanya terhadap pemuda pujaannya itu sudah semakin tebal saja. Tapi adik Hang, bagaimana sekarang baiknya tiba-tiba Ho Tiong Jong berkata. Urusan apa? Tanya si Nona kaget. Dirimu, bagaimana dapat lolos dari rantai yang ulet itu siapa sebenarnya yang telah merantai kau, adik Hang? Kim Hang Jie menghela nafas, sudah tentu bukan lain dari tua bangka itu yang merantai ku. Tua bangka yang mana? Julukannya si kakek aneh dan namanya si Yao Kiehon, suhengnya Kong Yatsin si dewa obat, dia sangat hebat ilmu kepandayanya, ayahku dengan kawan-kawannya tak sanggup menghadapinya. Kini umurnya sudah hampir satu abad, tapi masih kuat dan sehat badannya, ia sangat kejam, siapa yang melanggar daerahnya akan mendapat hukuman daripadanya. Begitulah, aku yang lancang melanggar daerahnya telah mendapat ini perlakuan. Si Nona yang unjukkan tangannya yang dirantai. Adik Hang, di mana adanya dia? Aku ingin menemuinya untuk minta maaf supaya kau dapat dimerdekakan dan kembali dapat berkumpul dengan ayahmu, Kim Hang Jie terharu mendengar kata-katanya Ho Tiong Jong. Eng Ko Jong, dia ada di.